Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah lakukan perkara yang besar dan dasyat dalam hidup kita. Dia Allah yang menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Hari ini, dia akan memberkati kita dengan firmannya, karena itu kita akan baca dan renungkan firmannya, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapak, kami butuh firmanmu, dan oleh sebab itu beritahukanlah kehendak firmanmu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Dari kitab Amsal 2 ayat 10-13 Dan Tuhan jama semua yang mengikuti pelayanan ini, supaya kami betul-betul mengalami lawatan kuasa Tuhan Dan kami bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi akan melakukan firmanmu itu di hidup ini. Kedalam kuasamu, ya Allah Rauh Kudus, hamba serakat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita dari Amsal 2 ayat 10-13 Begini dikatakan, Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandayan akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, dan menempuh jalan yang gelap. Demikian firman Tuhan, sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan diberitahukan bahwa ketika orang sungguh-sungguh bertekun, berjuang, mencari dan mendapatkan hikmat, Maka hikmat akan masuk ke dalam hati, akan menjaga dan menguasai hatimu. Hati adalah inti dari keberadaan manusia. Hati yang akan mengendalikan segala emosi dan keinginan manusia. Karena itu sangat penting untuk menjaga hati. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang dijaga dan dikuasai oleh hikmat Allah, itu akan menyenangkan jiwa. Akan menjaga, memelihara setiap orang. Sehingga terlepas dari jalan yang jahat, terlepas dari tipu muslihat, tetap berjalan di jalan yang lurus, dan tidak akan menempuh jalan yang gelap. Dalam Alkitab, gelap sering dipakai untuk menggambarkan kejahatan, kebodohan, atau kematian. Nanti dibaca Amsal 4 ayat 19. Jalan yang lurus menunjuk pada jalan kebenaran. Jalan kebenaran menunjuk pada Yesus. Dialah kebenaran yang sejati. Sehingga Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6a, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sahabatku di dalam Tuhan, dari bacaan firman ini disampaikan kepada kita bahwa ketika hikmat masuk ke dalam hati, hikmat itu akan menjaga, menguasai, dan mengendalikan hati kita. Sehingga yang dihasilkan adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sebab perbendaraan hati yang baik, pasti mengeluarkan barang-barang yang baik. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat, mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai keluarga yang beriman, sebagai pelayan Tuhan, hendaklah hati kita, hidup kita dijaga, dikuasai, dan dikendalikan oleh hikmat yang dari Tuhan. Dan sehingga semua yang ditampilkan, semua yang dihasilkan, datangkan sukacita, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab hati yang dikendalikan oleh hikmat yang dari Allah, akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga apa yang kita tampilkan di hidup ini, sungguh-sungguh bersumber dari dan dalam hikmat Allah yang ada, yang menguasai hati kita. Semoga demikian. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapak, terima kasih. Firman telah diberitakan lagi. Kami percaya, firmanmu punya kuasa. Firmanmu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar engkau Allah yang memperkuat apa yang diperkatakan. Dan engkau sendiri dengan kuasamu yang melakukan apa yang difirmankan. Dan untuk itu semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan firman ini. Biar semua diberkati. Sehingga kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup ini. Dalam pelayanan sebagai pelayanan Tuhan. Dalam pengabdian di tempat di mana engkau hadirkan kami untuk berkarya. Di kantor, di kampus, di sekolah. Di toko, di warung, di pasar, di jalan, di rumah. Di mana saja kami beraktifitas. Biar kami menghasilkan hasil-hasil yang terbaik. Karena firman Allah, hikmat Allah menguasai setiap kami. Dalam nama Yesus. Dan diberkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Juga berkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Seluruh warga jamaat. Baik yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Tapi juga yang ada di antar denominasi gereja. Yang ada di antar umat beragama. Yang ada di kota Manado ini. Yang ada di Sulawesi Utara. Yang ada di bangsa kami. Tuhan jaga bentengi. Dan Tuhan buat berhasil semua yang dikerjakan. Oleh pemimpin-pemimpin bangsa, provinsi, kabupaten, kota. Sehingga semua sukses. Datangkan surat pujian, keagungan, kemuliaan. Bagaimana nama Tuhan jaga bentengi. Supaya tindakan-tindakan anarchis. Tindakan-tindakan kriminal dari hari ke hari semakin diminimalisir. Sehingga bumi yang kami diami penuh dengan kedamaian. Penuh dengan kebenaran. Sehingga bumi yang kami diami diberkati dan diberkati Tuhan. Terpuji namamu Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat. Karena kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman. Jaga imun. So pasti aman. Sebab Tuhan menjaga. Memelihara. Memberkati. Dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Riki. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Riki. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Riki. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Riki. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.